Halo saudara dari Washington DC, saya Helmy Johannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara usai perhelatan dua parpol besar di Amerika Serikat, capres dari Partai Demokrat Hillary Clinton berkampanye di Pennsylvania dan Ohio. Sementara capres dari Partai Republik Donald Trump berencana mengunjungi Ohio pada Senin ini. Pencalonan Hillary sebagai capres perempuan pertama dari parpol besar Amerika menjadi sejarah bagi negara ini. Namun ia masih harus menghadapi berbagai tantangan menjelang Pilpres November mendatang. Hillary Clinton mencatat sejarah baru sebagai capres perempuan pertama dari Partai Besar di Amerika, yakni Partai Demokrat. Let's build a better tomorrow for our beloved children and our beloved country. And when we do, America will be greater than ever. Clinton terpilih setelah konvensi partai selama empat hari di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Untuk sementara responnya beragam dari masa partai dan warga lain yang ditemui VOA di sekitar arena konvensi. We're from New York, so Hillary was our senator. She did a terrific job as our senator. And you could see it from the very beginning because she was coming off being first lady. And she didn't waltz into the Senate and say, here I am, I'm a prima donna. You have two sides very heavily opposing each other. It's a recipe for disaster. Banyak calon pemilih masih ragu mendukung Clinton. Meski selama puluhan tahun, Clinton telah membuktikan diri sebagai ibu negara yang aktif. Dalam kegiatan kemanusiaan, senator yang dikenal suka terjun langsung ke lapangan. Dan terakhir meneluh Amerika dalam pemerintahan pertama Barack Obama. Biasanya setelah konvensi, seorang capres terdongkrak dukungannya. Ini memberi angin segar, memasuki kampanye Pilpres hingga November. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Nova Purwadi, VOA. Saat berlangsungnya konvensi Nasional Partai Demokrat Amerika pekan lalu, sebagian warga di Philadelphia ada yang sibuk mengikuti permainan berburu keledai di sekeliling kota yang terinspirasi oleh Pokemon Go. Permainan yang menggabungkan aktivitas fisik dan aplikasi ponsel pintar ini juga menjadi cara lain menikmati kota Philadelphia. Berjalan-jalan di Philadelphia selama pakan konvensi Nasional Partai Demokrat menjadi lebih seru. Komite konvensi meluncurkan permainan digital Donkeys Around Town alias berburu keledai di sekeliling kota yang banyak dimainkan penduduk Philadelphia dan para pendatang. Cara bermainnya, dengan menemukan patung-patung keledai dan menjawab tantangan yang diberikan dalam aplikasi permainan sebelum pemain mendapatkan poin di lokasi tersebut. Hadiah yang ditawarkan pun tidak main-main. Mulai dari kaos keledai, cheese steak gratis, paket menginap di hotel, hingga tiket pertandingan olahraga bergengsi. Tidak hanya itu, keseruan berburu keledai meninggalkan kesan tersendiri bagi para pemainnya, termasuk warga Philadelphia, Mike Plumpton. Keledai sendiri adalah lambang Partai Demokrat. Tampilannya yang mengemaskan, menarik perhatian para pejalan kaki untuk berfoto bersama, meski tidak memainkan game berburu keledai. Ada 57 patung keledai yang tersebar di seantero kota. Lima seniman lokal melukis setiap patung sesuai karakter 50 negara bagian, lima teritori AS, Washington DC, dan para pendukung Demokrat di seluruh dunia. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Rifan Dwiastono, VOA. Seorang diaspora perempuan Indonesia, Imam Matul Maisarroh, berdiri sepanggung dengan Presiden Amerika Serikat ke-42, Bill Clinton, dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat pekan lalu. Dan ia berbagi kisahnya dengan tim VOA di Philadelphia. Nama Imam Matul Maisarroh yang tumbuh di Malang, Jawa Timur, muncul ke permukaan setelah dirinya didapuk untuk berbicara di panggung utama Konvensi Partai Demokrat di Philadelphia, Pennsylvania, AS selasa malam. Ia menyampaikan pidatonya beberapa saat sebelum Presiden Amerika Serikat ke-42, Bill Clinton, tampil di panggung yang sama. Imam merupakan penyintas aksi perdagangan manusia. Dalam pidatonya tersebut, ia menceritakan pengalaman traumatisnya di siksa sang majikan selama tiga tahun sejak tahun 1997. Ima prihatin dengan masih banyaknya kasus-kasus serupa yang terjadi di Amerika. Ia pun mengajak para korban untuk berani melaporkan apa yang mereka alami. Ima memuji Hillary Clinton selaku capres Partai Demokrat atas sumbangsihnya memberantas perdagangan manusia. Saya pengen lihat woman presiden. Amerika belum pernah punya woman presiden. And also, sejak muda, sejak kecil, dia itu emang kerjaannya itu karena kayak ke human right, ke humanity. Dia itu peduli dengan rakyat-rakyat kecil. Meski sudah menjadi warga Amerika, Ima yang kini duduk sebagai anggota Dewan Penasehat Presiden Obama dalam bidang perdagangan manusia, berencana akan ikut membantu memberantas kasus perdagangan manusia di tanah air. Saudara kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda dari Washington DC. Saya Helm Yohannes dan tim VOA.